Alhamdulillah Timur Tengah merupakan sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia. Bicara soal Timur Tengah, biasanya orang mengaitkannya dengan perang dan pertikaian antar negara. Namun siapa sangka ternyata ada beberapa agama di wilayah Timur Tengah yang mungkin masih belum banyak diketahui. Bahkan ada yang mirip dengan agama Islam lho. Penasaran kan agama apa saja? Jangan salah lama-lama. Berikut ini delapan agama di Timur Tengah yang mirip Islam. Samaritanisme Agama Samaria atau yang biasa dikenal sebagai Samaritanisme ini merupakan agama yang dianut oleh orang Samaria. Agama Samaritanisme ini memiliki kitab suci Taurat Samaria yang berasal dari ajaran Nabi Musa. Selain Taurat Samaria, agama ini juga mewahyukan versi mereka dari kitab Yosua dan mengakui beberapa tokoh Alkitab seperti Imam Besar Eli. Agama ini juga percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Yahweh, Tuhan yang sama yang diakui oleh para Nabi Ibrani. Sekilas, penganut agama ini berpenampilan seperti ulama-ulama muslim. Untuk jumlah penganut agamanya, Samaritanisme mencapai 3 juta jiwa penganut. Namun menurun sekitar seribu jiwa dikarenakan adanya pernikahan di luar agama atau pindah agama. Yarsanisam Yarsanisam merupakan agama sinkretis yang didirikan oleh Sultan Sahak pada akhir abad ke-14 di Iran Barat. Kaum Yarsanisam ini dianggap sebagai orang-orang yang melenceng dari keagamaan di Irak dan Iran. Sedangkan jumlah penganut agama Yarsanisam ini diperkirakan berjumlah lebih dari setengah juta pengikut. Dan mayoritas pengikut Yarsanisam tinggal di Provinsi Kermansyah dan daerah yang berdekatan dengan Provinsi Loresten dan Provinsi Ilham dan Iran. Beberapa pengikut agama Yarsanisam di Irak biasa disebut sebagai KKI. Penganut ajaran agama ini percaya pada reinkarnasi. Mereka menganggap matahari dan api sebagai dewa mereka. Menurut agama ini, laki-laki diharuskan untuk menumbuhkan dan memelihara kumis yang hingga kini masih berlangsung. Bahai Agama Bahai adalah agama monoteistik yang menengatkan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama ini lahir di Persia pada tahun 1863 yang didirikan oleh Mirza Hussain Ali Nuri yang bergelar sebagai Baha Ullah. Di awal kemunculannya, pengikut Bahai di Timur Tengah kerap menghadapi persekusi dan diskriminasi yang berkelanjutan. Pada awal abad ke-21, penganut Bahai telah mencapai 5 hingga 8 juta pengikut yang tersebar di Asia, Afrika, hingga di Amerika Latin. Menurut ajaran agama Bahai, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan. Mereka menyebutnya sebagai para perwujudan Tuhan. Baha Ullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang baru. Baha Ullah mengajarkan berbagai prinsip dan konsepsi rohani yang diperlukan umat manusia agar perdamaian dunia yang diidamkan dapat tercapai. Ia meletakkan tiga pilar utama kesatuan, yaitu keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia. Agama Bahai juga memiliki rumah ibadah yang terbuka bagi semua agama. Rumah ibadah tersebut bernama Masyrikul Adhkar. Zoroastrianisme Zoroastrianisme atau Majusi adalah agama dan ajaran filosofi yang didasari oleh ajaran Zaratustra. Zoroastrianisme merupakan agama yang berasal dari daerah Persia kuno atau yang kini dikenal sebagai Iran. Di Iran sendiri, Zoroastrianisme dikenal dengan sebutan Mazda Yasna, yaitu kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda, atau Tuhan yang bijaksana. Untuk Kitab Suci Penganut Agama Zoroastrianisme adalah kumpulan tulisan-tulisan sakral yang dikenal dengan Alvesta, yang terbagi menjadi empat bagian, yaitu Kitab Yasna, Kitab Visparat, Kitab Videpdat, dan Kitab Kode Avesta. Dalam pemahaman Zoroastrianisme, setiap orang akan mengalami penghakiman setelah meninggal. Agama ini meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, ia harus dapat membuktikan dirinya telah melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Mereka percaya setiap roh manusia yang telah meninggal akan melewati jembatan Kinfat, yaitu jembatan yang menuju ke surga. Setelah berhasil melewati jembatan tersebut, maka seseorang akan hidup bahagia dengan Rahmat Ahura Mazda. Druze Druze merupakan sebuah komunitas keagamaan. Kelompok ini muncul dari tradisi Abrahamik yang dipengaruhi oleh agama dan filsafat lain, termasuk filsafat Yunani. Kam Druze menganggap dirinya sebagai sebuah sekte Islam Yuniat. Meski mereka tak dianggap muslim oleh kebanyakan muslim di wilayah tersebut. Kam Druze sendiri kebanyakan tinggal di Libanon. Agama ini juga sudah tersebar di Israel, Yordania, hingga Syria. Diperkirakan ada sekitar 2,3 juta penganut agama Druze di seluruh dunia. Namun ada juga yang memperkirakan Druze hanyalah sekitar 450 ribu orang saja. Agama ini mempercayai tentang reinkarnasi bahwa mereka akan terlahir kembali setelah kematian. Penganut agama ini juga mengagumi para filsuf Aristoteles dan Plato. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW dan Yesus. Mandainisme Agama Mandainisme muncul pada abad ketiga. Agama ini adalah agama rahasia di Irak. Agama ini memuja Yohanes Pembaptis dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti Adam, Habil, dan Do. Penganut agama ini berdoa menghadap bintang utara. Mereka juga cintakan kedamaian dan memegang keyakinan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Penganut agama Mandainisme ini juga berbicara menggunakan bahasa Arab dan bahasa mereka sendiri, yaitu Mandarik. Selama terjadi konflik di Timur Tengah, penganut agama Mandainisme ini sering mengalami penganiayaan agama selama beberapa dekade. Sehingga memaksa mereka untuk hidup nomaden di pulau-pulau kecil. Yazidi Agama Yazidi merupakan sebuah etno-religius berbahasa kurdi dan berkeyakinan sinkretisme. Agama ini didirikan oleh seorang Sufi bernama Sheikh Adi Ibn Moussafir. Penganut agama Yazidi percaya pada satu Tuhan yang telah mempercayakan dunia kepada tujuh malaikat. Pemimpin tujuh malaikat tersebut adalah Malaikat Merak dan Melek Taus. Keyakinan yang mereka anut pun merupakan perpaduan dari tiga agama, yaitu Islam, Kristen, hingga Zoroaster. Penganut agama ini tinggal di daerah pegunungan di Irak Utara. Namun pegunungan Sinjar menjadi pusat kaum Yazidi. Meski begitu, sebagian pula ada yang bermukim di Armenia, Georgia, Syria, dan beberapa ada di Jerman. Seperti agama Islam, dalam ajaran agamanya Yazidi juga melakukan sholat lima waktu. Hanya saja ketika sholat, mereka menghadap pada matahari, dan ketika sore menghadap ke situs suci di Lalish, Irak Utara. Tak hanya itu, agama ini juga memiliki tradisi hitet, meski hal tersebut tidak wajib. Ali-Illahisme Ali-Illahisme merupakan agama yang memegang keyakinan bahwa Tuhan telah bereinkarnasi di bumi sepanjang sejarah. Ali bin Abi Talib menantu Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu dari reinkarnasi tersebut. Agama ini merupakan gabungan dari Islam Syiah dengan beberapa kepercayaan kuno di Timur Tengah. Pada masa kehalifahan Ali bin Abi Talib, umat Islam pada saat itu terpecah belah. Sehingga banyak ajaran-ajaran Islam yang menyimpang dari asliya. Salah satunya adalah agama Al-Illahisme. Nah, menurut tanggapan kalian mengenai agama-agama tadi gimana? Comment di bawah ya! Thank you, update lovers!